Cowok ini nih mau putri doyung lalu dibawa pulang kan? Cowok ini berjanji dia bakal mencintai putri doyungnya Karena menangis air mata putri doyungnya berubah menjadi mutiara guys Pas dia tau air matanya si putri doyung ini bisa berubah jadi mutiara Lalu dia maksa nih untuk menangis dengan menggunakan bawang guys Demi mutiara cowok ini membuat putri doyung ini sampai menangis Demi uang cowok tadi ngasih tau ke orang-orang kalau di rumahnya ada putri doyung Mereka pun yang datang yang lempar-lempar makanan kayak di kebun biatang gitu Hingga kolamnya itu jadi kotor guys Terus putri doyung ini ngasih tau kalau banyak orang yang datang buang sampah ke kolamnya guys Cowoknya ini gak peduli kan? Nah tiba-tiba putri doyungnya ini nangis Tapi sayangnya bukan jadi mutiara tapi jadi batu guys Karena putri doyungnya udah gak menghasilkan mutiara lagi Dia pun disiksa guys asli kesian banget dah Tiba-tiba cowok ini dikutuk lalu keluar sirip dari tubuhnya guys Dia pun gak bisa bernapas kayak kecekek gitu Ternyata putri doyungnya ini balas dendam guys